Intro Yang pertama tadi dari Pak Yudi dulu Ini pertanyaan dari PPU mungkin Pak Yudi yang sangat sesuai menjawab Silahkan Pak Pak Yudi masih gabung dengan kita? Bapak Dr. Yudi silahkan Langsung Pak, silahkan Pak Baik, terima kasih banyak Atas pertanyaan Pak Mulyono Saya kira tadi sudah kita sampaikan juga Ada beberapa konsep di pengembangan Dan infrastruktur itu adalah Satu-satunya hal yang utama di dalam pengembangan Jadi kalau kita lihat di PPU Terutama di daerah Bebulu Sepaku yang bermasalahnya juga sangat kompleks Di sana kalau musim kejan Mungkin sebagian banjir gitu ya Kemudian pada musim panas pH tanahnya juga sangat rendah Karena piritnya yang sangat tinggi Jadi saya kira tadi seperti Pak Mulyono sampaikan Bahwa infrastruktur pengairan itu sangat penting Dan ini memang yang harus juga menjadi fokus kita Kalau pada saat ingin membangkan Apakah nanti PPU ini sebagai yang inner city-nya Dari daerah urbannya Atau nanti jadi daerah peri urban Atau justru daerah penyangga Ini memang benar-benar harus kita perhatikan Dari aspek Salah kata kelolaan lahan Termasuk itu adalah berkait dengan irigasi Mungkin penggunaan pendekatan Penggunaan sumber dangkal Atau juga sumber air jalan Ini bisa kita menjadi alternatif untuk irigasi di sana Dan juga tadi Pak Mulyono sampaikan Itu bendungannya dari tahun berapa Itu belum jadi-jadi Pak Mulyono ya Ini juga saya kira harus direalisasikan Sehingga permasalahan Lahan di daerah PPU Terutama ini juga bisa diatasi Mungkin itu Prof dari saya Terima kasih Pak responnya Untuk pertanyaan kedua Dari Bapak dari Sukabumi Ini Pak Doktor Astawan yang sesuai menjawab Silahkan Pak Saya sebelum ke Pak Pak siapa Pak? Pak Warso ya? Pak Warso nge Sebelum ke Bapak Mungkin saya kasih apa ya Saya kemarin dari Kalsal Dari Kalsal itu Mengobrol dengan teman-teman Kadis Pangan Provinsi Kemudian dikumpulin semua Mereka menganggap Dengan adanya IKN ini Adalah potensi Peluang Yang jauh saja menganggap ini peluang Mestinya teman-teman yang dekat Menganggap ini sebagai peluang Apa yang bisa dilakukan? Artinya Kalau ada keluhan Oh airnya tidak ada Pertanian kita komunikasikan Jadi jangan kita hanya bisa Mengatakan ini apa ini apa tidak Mestinya kita lakukan sesuatu Lakukan sesuatu bersama-sama dengan Pemerintah pusat Itu Pak Jadi menurut saya Dengan adanya IKN ini Otomatis kondisi Kondisi pasti berubah Tantangan pasti ada Dan mestinya tantangan itu Dirubah jadi peluang Karena Bapak Ibu Provinsi Kabupaten Penyangga Ini bisa jadi Sangat diperlukan Apapun bisa masuk ke sana Yang diperlukan oleh IKN Bapak Ibu bisa Memberikan dukungan Sebagaimana disampaikan Pak Doktor tadi Bahwa hampir 60% Diputuhkan dari luar Kan begitu Pak ya Jadi ini adalah peluang Bagi daerah-daerah Penyangga Nah bagaimana meningkatkan Saya rasa kolaborasi yang paling penting Nah selanjutnya saya ingin Menanggapi Pak Warsu Betul Pak Semua orang dulunya ingin Agar badan pangan itu Polanya pola bisnis Tapi Begitu kita buka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan Disitu ada amanah-amanah Yang dimana Pelaksanaan itu Dilaksanakan oleh Badan yang Menangani Bidang-bidang pangan Lembaga Nah begitu Tugas-tugas kita lihat lagi Maka Ada 4 fungsi yang harus Dilaksanakan oleh Lembaga tersebut Yang pertama adalah Fungsi regulasi Pak Yang kedua adalah Fungsi fasilitasi Yang ketiga ada Fungsi pengawasan Yang keempat adalah Fungsi daripada Pelayanan Jadi mau tidak Mau dia pasti Strukturnya akan Mendekati Birokrasi Tidak bisa Tidak Dan ini Sudah dikomunikasikan Dengan Menpan Kalau kami-kami Kalau yang lebih Lebih cepat Kayak Apa namanya ID Food Bulog Bulog pun Lambat Pak Kalau Bapak lihat Mungkin lebih cepat kami Sekarang Bergeraknya Kalau Bapak Bandingkan dengan ID Food Dengan Berman Lebih cepat Badan Pangan Bergeraknya Begitu Pak Jadi walaupun Polanya Birokrasi Sebenarnya Kembali kepada Orang-orang Di dalamnya Mau bekerja Cepat Atau tidak Nah kami Di bawah Pimpinan Pak Arief Prasetyo Adi Hari ini Surat masuk Besok kami selesaikan Jadi Langkah cepat Itu penting Sebenarnya Dan kami bisa Buktikan sekarang Tapi begitu Kami masuk Ke teman-teman Di Ibu Emen Bisa lama Di situ Pak Contoh Sekarang Kami sudah Mengajukan Atau Pak Kepala Badan Sudah berhasil Mendorong Agar BUMN Didukung Dengan Bunga Rendah Pak Kepala Badan Selesaikan dalam Waktu beberapa hari Sampai sekarang Dukungan belum keluar Dari BUMN Lebih birokratis Di tempat lain Sebenarnya Jadi Bapak Jangan khawatir Walaupun Bentuknya Badan Pangan Birokrat Dengan susunan Lembaga Seperti ini Langkah-langkahnya Jauh Melebihi Kecepatan Daripada Teman-teman BUMN Mohon maaf Tempat-teman Bulo Jadi Tidak bisa Dilihat dari sisi Itunya sekarang Itu yang pertama Pak Pak Warso Yang kedua Bagaimana Bapak akan Mengendalikan Harga Tatkala Penguasaannya 6% Tapi dibawah Betul Itu sepakat Kita jangan lupa Bahwa Sebenarnya Kalau ingin Mengendalikan harga Bukan penguasaan Itunya yang banyak Tapi produksi Kita Sebenarnya Tatkala Produksi kita Melebihi Bahwa kita Bisa Memproduksi Melebihi Dalam Kebutuhan Sebulan Dua bulan Harga Pasti Stabil Nah sekarang Mohon maaf Data KSA Berdasarkan Statistik Kita hanya Surplus Dalam setahun 1,2 Juta ton Itu Berarti 15 hari Kebutuhan Kita Nah Saya Kami sudah Menyusun Yang namanya Prognosan Raca Pangan Prognosan Raca Pangan Itu Belum kami Masukkan Yang namanya Cadangan Pangan Kami sudah Tetapkan Cadangan Pangan Sekarang Untuk Dibulog Adalah 2,4 Juta ton Dimana Ending Stocknya Untuk Carryover Pertahun 2023 Ke 2024 Sebanyak 1,2 Juta ton Ini Sebenarnya Bagus Juga Kenapa Mengangkat Harga Pertani Dengan HPP Tadi Pak Kita Tetapkan HPP Per 5000 Maka Pertani Kita Sekarang Rata-rata GKP Di atas 6.000 5.800 Sampai 6.500 Petani Kita Bahagia Sebenarnya Sekarang Tapi Kalau Kita Berbicara Kenapa Harga Naik Kondisinya Seperti Itu Dengan Panen Beberapa Ada Panen Apa Namanya Panen Besarnya Kemudian Panen Gadu Itu Akan Membuat Harga Juga Berbeda Itu Yang Pertama Kedua Juga Pada Tahun 2022 Kenapa Importasi Jelas Kami Sampaikan Bahwa Pada Saat Cadangan Pangan Kita Yang Bapak Sudah Tahu Bada Datanya Sudah Ada Hanya 300.000 Di Akhir Tahun Itu Sangat Berbahaya Pada Saat Bulog Mengambil Beras Agabah Petani Bupun Beras Petani Di Saat Panen Gadu Maka Mereka Berbut Dengan Penggilingan Penggilingan Padi Gak Pernah Dapet Bulog Karena Harganya Apa Floor Pricenya HPP Tadi Mereka Naik Di 200 Perak 300 Perak Di Atas HPP Gak Dapet Bulog Nah Oleh Karena Itu Salah Satu Cara Yang Setelah Kita Komunikasi Untuk Mengamankan Cadangan Pangan Kita Cadangan Pangan Tidak Boleh Kosong Maka Diputuskanlah Importasi Begitu Juga Tahun 2023 Tahun 2023 Sama Januari Februari Belum Panen Panennya Sedikit Maksud Saya Masih Berebut Di Sana Penggilingan Padi Oleh Karena Itu Diputuskanlah Lakukan Importasi Untuk Cadangan Pangan Karena Pada Tahun 2023 Bapak Presiden Sudah Meminta Agar Ada Bantuan Pangan Untuk 21,3 Juta Keluarga Penerima Manfaat Dimana Rata-rata Diperlukan Perbulannya 210.000 Ton Sehingga Dalam Tiga Bulan Itu Dibutuhkan 600.000 Ton Bahkan Untuk Bulan Depan Akan Ditambah Tahun Ini Ditambah Tiga Bulan Lagi Sehingga Rata-rata Kita Butuh 1,2 Juta Ton Dalam Setahun Nah Oleh Karena Itu Cadangan Pangan Akan Digunakan Dalam Langkah Memberikan Bantuan Pangan Tadi Harga Petani Tidak Boleh Turun Tidak Tidak Boleh Memaksa Harga Petani Yang Sudah Baik Untuk Turun Tidak Boleh Karena Ini Kita Biarkan Kita Mengandung Mekanisme Pasar Oleh Karena Itu Sekali Lagi Walaupun Pemerintah Sudah Memutuskan Untuk Importasi 2 Juta Ton Hanya Baru Masuk 5 Juta Eh 500 Tidak Gampang Importasi Sekarang Vietnam Sudah Mengurangi Ekspornya Kemudian India Juga Seperti Itu Jadi Tidak Gampang Masuknya Sekarang Kita Walaupun Memutuskan 2 Juta Ton Tidak Gampang Terjada Memasukkan Barang 2 Juta Ton Di Samping Itu Memang Di Dalam Penugasan Badan Pangan Kepada Bulog Jelas Disebutkan Arus Mengutamakan Penyerapan Dalam Negeri Sehingga Bulog Teman-teman Dikali Samarinda Semua Memajibkan Dulu Menyerap Di Dalam Negeri Kita Optimalkan Sehingga Berapa Nanti Dapatnya Baru Kita Mengupayakan Pemasukan Kembali Karena Tetap Kita Menyebarkan 1 SPAP Untuk Mengendalikan Harga Tadi Kedua Adalah Bantuan Pangan Dengan Adanya Bantuan Pangan Otomatis SPAP Bisa Kita Turunkan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Bisa Kita Turunkan Jumlahnya Sehingga Mudah-mudahan Masyarakat Kita Yang Sangat Membutuhkan Yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bisa Memperoleh Harga Beras Secara Wajar Kemudian Jakarta Apakah Tidak Saya Tidak Menyatakan Duplikat Penuh Tapi Evaluasi Artinya Begini Ada Satu Contoh Yang Bisa Kita Pelajari Sehingga Kita Terapkan Disini Kita Harus Sesuaikan Sempurna Dengan Kondisi Disini Artinya Ada Begini Sehingga Ketahanan Pangan Di Jakarta Bagus Padahal Tidak Berproduksi Tidak Berbeda Dengan Kondisi IKN Karena Dia Bergantung Tapi Bagaimana Cara Jakarta Memenuhi Itu Walaupun Kata Bapak Tadi Jakarta Tanpa Diatur Akan Datang Barang Nah Nah Ini Berarti Kita Perlu Dorongan Kesini Tapi Polanya Bisa Dihindikan Tapi Kembali Ke Teman IKN Ada Beberapa Contoh Yang Bisa Kita Adop Barangkali Tapi Tidak Menyeluruh Dengan Kondisi Kondisi Itu Nanti Teman Teman Yang Melakukan Mengkaji Akan Menemukan Formulasi Yang Lebih Tepat Mungkin Akan Berbeda Dengan Jakarta Atau Mungkin Mirip Jakarta Silahkan Tapi Kemudian Kita Bisa Modip Kita Sempurnakan Banyak Cara Saya Kira Itu Hanya Salah Satu Pilihan Usulan Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Jelas Sekali Lagi Badan Pangan Nasional Geraknya Lebih Cepat Dari Bu MN Terima Kasih Terima Kasih Pak Astama Berikutnya Pertanyaan Dari Mas Andika Mungkin Ini Pak Doktor Herianto Yang Bisa Memberikan Respon Berkaitan Dengan Dialog Dan Lesson Learn Silahkan Pak Terima Kasih Bapak Dan Terima Kasih Mas Andika Mahasiswa Jadi Pertama Ingin Saya Sampaikan Bahwa Sekarang Ini Di Dalam Dunia Internasional Itu Masyarakat Agat Itu Mendapatkan Perhatian Khusus Di Dalam Projek Apapun Kita Harus Memasukkan Atau Apa Namanya Menginfo Saya Agak Lupa Masyarakat Adat Yang Berada Di Daerah Lokasi Projek Apapun Itu Yang Disebut Dengan Free Prior Informed Consent Jadi Memang Kita Di Mungkin Diwajibkan Untuk Melibatkan Masyarakat Adat Yang Berada Di Wilayah Targeted Area Kita Itu Yang Pertama Kemudian Terkait Terkait Dengan Tadi Terkait Dengan Kehilangan Beberapa Benih Lokal Ini Juga Berkait Dengan Bagaimana Upaya Kita Bersama Untuk Menjaga Keaneka Ragaman Hayati Dari Indonesia Memang Apa Namanya Salah Satu Penyebab Utama Dari Degradasi Keaneka Ragaman Hayati Adalah Pendekatan Monokultur Dimana Kita Kemudian Diharapkan Mencapai Target Produksi Tertentu Yang Hanya Dicapai Dengan Upaya Besar Dengan Monokultur Nah Ini Saya Kira Kalau Kita Bisa Melakukan Perubahan Paradigma Dengan Mengundang Apa Namanya Masyarakat Adat Kita Mengatakannya Masyarakat Adat Di FAU Itu Atau Di Dunia Internasional Disebut Dengan Indigenous People Tapi Kita Tidak Boleh Di Indonesia Menggunakan Indigenous People Oleh Karena Itu Kita Sebut Dengan Masyarakat Adat Nah Dengan Upaya Mengundang Memperhatikan Apa Yang Ada Dimiliki Oleh Masyarakat Adat Itu Ada Beberapa Keuntungan Satu Pangan Lokal Akan Tetap Terjaga Satu Itu Kedua Kedua Bahwa Kita Mempertahankan Biodiversitas Sejauh Mungkin Karena Itu Juga Kita Di FAU Juga Mendorong Bahwa Keragaman Biodiversitas Pangan Itu Harus Tetap Dijaga Nah Ini Adalah Tantangannya Tadi Monokultur Nah Kita Harus Memperhatikan Dan Kita Perlu Dengan Nanti Polisi Yang Ada Dengan Regulasi Yang Ada Maka Kita Bisa Mengupayakan Bahwa Masyarakat Adat Itu Tetap Mendapat Tempat Untuk Melakukan Traditional Farming System Tetapi Perlu Ada Sentuhan Inovasi Nah Ini Misalnya Begini Misalnya Salah Satu Yang Satu Yang Kita Hadapi Juga Kadang-kadang Di Wilayah Tak Tentu Misalnya NTT Dan Sebagainya Ini Sebagai Pusat Produksi Jagung Tentu Akan Memakai Jagung Hibrida Untuk Meningkatkan Produksinya Tetapi Masyarakat Di Sana Itu Lebih Memilih Jagung Yang Bisa Untuk Keperluan Pangan Mereka Yang Apa Namanya Nah Ini Kita perlu Mengkombinasikan Dua hal ini Melalui Proses Dialog Memang Karena Ya tadi Free Prior Inform Consent Jadi Kita Harus Mengkomunikasikan Seluruh Aktivitas Proyek Seluruh Maaf Kalau Mungkin Seluruh Aktivitas Program Kemudian Turun Ke Projek Kepada Masyarakat Adat Dan Ini Adalah Menjadi Salah Satu Kewajiban Kita Untuk Tetap Menghormati Masyarakat Adat Yang Ada Jadi Tadi Mas Andri Sangat Tepat Untuk Bagaimana Tentu Saja Pihak Pihak Pemerintah Menjadi Bukan Satu-satunya Yang Harus Bertanggung Jawab Untuk Itu Kerjasama Di dalam Network Kerjasama Di dalam Antar Atau Multi Stakeholder Itu Masih Sangat Diperlukan Ya Nah Di sini Yang Yang Apa Kita Diminta Memang Prosesnya Tentu Agak Lama Dan Sebagainya Tetapi Ini Mau Tidak Mau Kita Harus Membuat Apa Namanya Prinsip Dari Free Prior Inform Concern Itu Harus Dilaksanakan Dengan Baik Kemudian Tadi Sekali Lagi Mengenai Teknologi Nah Saya Kira Teknologi Teknologi Yang Dihasilkan Oleh Atau Selama Ini Dipraktekkan Oleh Masyarakat Taadat Dengan Segala Indigenus Wisdom Indigenus Knowledge Itu Tetap Apa Namanya Memiliki Kontribusi Yang Besar Seperti Misalnya Di Dalam Salah Satu UN Apa Convention Itu Dilakukan Apa Yang Disebut Dengan Family Farming Nah Family Farming Ini Fokus Kepada Apa Namanya Pertanian Yang Dikelola Oleh Keluarga Yang Bisa Memberikan Kontribusi Tidak Hanya Kepada Local Consumption Tetapi Juga Mungkin Untuk Dijual Di Wilayah Sekitarnya Jadi Ini Tantangan Kita Bersama Mudah-mudahan Dan Saya Yakin Badan Otoritas IKN Sudah Memberikan Perhatian Ini Sehingga Nanti IKN Juga Memiliki Salah Satu Kebanggaan Tersendiri Bahwa Masyarakat Ada Di Wilayah Sekitar IKN Yang Bisa Memberikan Kontribusi Mungkin Dengan Jenis Padi Yang Lokal Yang Memiliki Nilai Yang Lebih Tinggi Sejalan Dengan Purchasing Power Atau Daya Beli Masyarakat Yang Ada Di Sana Saya Tertarik Satu Lagi Dengan Dari Bapak Yang Tadi Bawa Masalah Air Nah Tadi Saya Lupa Namanya Bapak Siapa Tapi Dari Kalimantan Pak Mulyono Pak Mulyono Pak Mulyono Terima kasih Saya Juga Pertama Begini Sangat Setuju Dengan Kebutuhan Air Itu Menjadi Kebutuhan Utama Dari Pertanian Tetapi Juga Kita Punya Pilihan Lain Yang Bisa Apa Namanya Kita Coba Dengan Pertanian Yang Hemat Air Tentu Bagaimana Ini Nah Inilah Yang Tadi Saya Katakan Perlu Ada Inovasi Perlu Ada Supporting Sistem Yang Baik Artinya Supporting Sistem Itu Penyuluhan Yang Baik Dan Lain Sebagainya Kita Tidak Menutup Mata Sekarang Ini Ada Penyuluh Penyuluh Itu Mohon Maaf Bapak Gubernur Karena Beliau Adalah Ketua Himpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Saya Tahu Karena Saya Dulu Di UGM Salah Satunya Yang Mendukung Penyuluhan Pertanian Memang Sekarang Ini Penyuluh Sedang Berada Di Simpang Jalan Artinya Apa Penyuluh Lebih Banyak Menangani Projek Yang Dari Pemerintah Dan Itu Menjadi Wajar Sebenarnya Tetapi Perhatian Kepada Indigenus Wisdom Indigenus Knowledge Itu Juga Perlu Tetap Dipelihara Mudah-mudahan Dengan Apa Namanya Dengan Proses Penyuluhan Yang Kuat Tadi Inovasi Farming Sistem Tadi Pak Dimana Pak Salah Satu Conservation Agricultural Atau Pertanian Konservasi Di NTT Menanam Jagung Di Wilayah Yang Kering Berbatu Jadi Itu Betul-betul Terjadi Di NTT Dan Dengan Pertanian Konservasi Itu Berhasil Mengatasi Kelangkaan Air Yang Tadinya Hanya Bisa Setahun Produksi Sekarang Bisa Menghasilkan Jagung Dua Kali Setahun Dengan Tanpa Tambahan Dari Apa Namanya Air Yang Yang Berlebihan Tetapi Memanfaatkan Apa Namanya Kandungan Air Yang Masih Tersisa Di Dalam Lahan Itu Untuk Bisa Hidup Atau Menghidupi Tanaman Tentu Ini Adalah Tantangan Tersendiri Tentu Ini Adalah Perlu Dibuktikan Tentu Bapak-bapak Petani Tahulah Harus Dibuktikan Dulu Kalau Tidak Dibuktikan Kita Tidak Bisa Mengklaim Itu Sukses Dan Ini Adalah Tugas Kita Bersama Saya Kira Pemerintah Dan Juga Apa Namanya Stakeholder Yang Lain Untuk Bisa Perguruan Tinggi Menjadi Salah Satu Change Of Agent Untuk Bisa Mengenalkan Tadi Pertanian Konservasi Pertanian Yang Betul-betul Memperhatikan Kondisi Lahan Dan Air Karena Kita Menghadapi Water Scarcity Menghadapi Kelangkaan Air Bapak Dalam Waktu Dekat Ini Itu Sudah Sudah Ditengarai Oleh Banyak Pihak Bahwa Kita Akan Menghadapi Kelangkaan Air Dan Ini Kita Harus Berpikir Keras Untuk Melakukan Inovasi Inovasi Tertentu Agar Yang Ada Ini Tanpa Mengurangi Nilai Dari Apa Yang Dibangun Oleh Bapak Presiden Dengan Bendungan 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 Tetapi Mungkin Ada Aspek Lain Yang Bisa Kita Kelola Lebih Lanjut Saya Kira Mudah Mudah Ini Pak Moderator Pak Profesor Mudah Mudah Menjawab Beberapa Hal Itu Terima Kasih Bapak Saya Kembalikan Waktunya Terima Kasih Penjelasan Yang Sangat Komplit Untuk Respon Terakhir Respon General Kepada Bapak Dokter Lenggono Silahkan Panitia Sudah Kontak Kontak Silahkan Menambahkan Jawaban Dari Pak Ageng Tadi Terkait Dengan Penanya Terakhir Jadi Secara Sosiologis Sebetulnya Masyarakat Suku Balik Dan hampir Semua Suku Saya pikir Masyarakat Adat Itu Melekat Dengan Tanah Ulayat Sebetulnya Pasti Melekat Dengan Itu Nah Kalau Anda Melihat Kehancuran Tanah Ulayat Mereka Sebetulnya Jauh Sebelum IKN Mulai Tahun 2019 Di Inisiasi Tanah Ulayat Mereka Memang Sudah Rusak Sudah Hancur Oleh Kegiatan Kegiatan Kehutanan Skala Besar Itu Sebetulnya Kalau kita Ini ya Melihat Sumbernya Kita Rujuk Kesana Jadi Justru Keberadaan IKN Ini Ingin Memartabatkan Mereka Sebetulnya Ingin Mengangkat Mereka Mereka Salah Satu Wujud Konkritnya IKN IKN Sekarang Sudah Mengeluarkan Mengeluarkan Pengakuan Terhadap Kearifan Lokal Kearifan Tradisional Jadi Kita Mengakui Kearifan Mereka Jadi Apa Namanya Ini yang Menurut saya Perlu Diklarifikasi Karena kebetulan Disini ada Banyak media Yang juga Hadir Ini mirip Seperti Apa yang Terjadi Di dunia Internasional Yang mengatakan Bahwa IKN Itu Dibangun Di atas Kawasan Hutan Alam Padahal Tidak Hutannya Sudah Hancur Yang ada Itu kan HTI Jadi Ditanam Ditebang Untuk Kegiatan Industri Begitu Seterusnya Jadi Kita Bangun Di atas Kawasan Hutan Tanaman Industri Justru Keberadaan IKN Ini Ingin Menghutankan Kembali Hutan Di Kawasan IKN Itu Sehingga Kembali Seperti dulu Menjadi Hutan Alam Kembali Ini yang Menurut saya Perlu Diklarifikasi Mohon Teman-teman Media Mungkin Juga Bisa Ikut Klarifikasi Ini Karena Kesannya Itu Seolah IKN Ini Ngerusak Hutan IKN Ini Justru Melucuti Hak-hak Masyarakat Adat Justru Tidak Kami Justru Mencoba Untuk Menginisiasi Sehingga Masyarakat Masyarakat Adat Ini Mendapatkan Kedudukan Sebagaimana Mestinya Undang-Undang Dasar 1945 Sudah Clear Itu Saya pikir Pasal 28 Ayat 2 Itu Clear Mengakui Keberadaan Hak-hak Asasi Manusia Termasuk Masyarakat Adat Saya pikir Terima kasih Terima kasih Pak Dr. Lenggono Kita ucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Bapak-bapak Narasumber Dan Karena Waktunya Sudah Terbatas Sekali Dan Kita Akhiri Sesi Pertama Ini Dan Mohon maaf Apabila Dalam Memandu Kegiatan Sesi Pertama Ini Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Mohon maaf Sekali Lagi Dan Kita Akhiri Sesi Pertama Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang Kita Plus Untuk Kita Semua Baik Terima kasih Kepada Bapak Moderator Dan Seluruh Narasumber Kita Pada Sesi Panel Satu Pada Siang Hari Ini Dan Hadirin Sekalian Kami Persilahkan Sekian Dan Terima Kasih Banyak Yang Telah Menonton Sampai Selesai Semoga Video Ini Dapat Menambah Wawasan Bagi Para Besti Sekalian Masa Nonton Doang Tapi Enggak Subscribe Cuaks Selesai 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 Selesai